Hai guys kembali lagi ke channelnya Nufus Home hari ini aku bawa olif untuk kita buat konten ya karena udah lama kita nggak bawa olif atau doggo untuk jalan-jalan sore untuk buat konten dan hari ini memang aku lagi maunya bawa olif bawa olif aja ya karena kalau bawa dua-duanya kebetulan lagi males juga karena mereka kalau dibawa dua-duanya tuh pasti nggak bisa diem dan agak susah diatur jadi kita bawa satu aja yaitu olif dan pembahasannya kita akan bahas kali ini adalah tentang anjing betina pasca melahirkan jadi setelah diperhatikan tiga bulan pasca melahirkan olif tiga bulan setelah pasca melahirkan si olif tuh jadi kayak berubah ya postur dan struktur tubuhnya tuh berubah banget dari yang dulu tuh kayaknya kecil kurus-kurus nggak kurus sih dia kecil cuman nggak lebar ya dia besar tapi dia tidak lebar maksudnya kecil sorry dia besar tapi tidak lebar gitu jadi biasa aja gitu nggak kelihatan yang bener-bener Wow banget tapi setelah lama nggak ketemu olif tiga bulan pasca dia melahirkan sekarang tuh ternyata dia sudah mulai melebar jadi kan ada yang pernah bilang kalau cowok kalau jantan anjing jantan setelah kawin dia akan melebar badannya dan mukanya pun akan melebar akan terbelah dua dan lebih matang kelihatannya nah katanya juga ada yang bilang kalau anjing betina yang setelah melahirkan setelah kawin dia akan lebih pesek dia juga akan lebih cantik kelihatannya dan dia lebih 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 baguslah dibandingkan waktu dia belum melahirkan tapi tergantung juga ya perawatannya misalnya si owner ngerawatnya bagaimana karena ada juga beberapa anjing betina yang setelah melahirkan tuh badannya jadi kayak kendor banget dadanya juga jadi turun parah banget kendor kayak dadanya ngegelantungan gitu gitu cuman kalau olif ya puji Tuhan ya olif tuh nggak seperti itu karena memang kita rawat dia walaupun saya jarang ketemu anjibit bungku yang dogo dan olif ya mau saya secara main-mainnya sudah mulai jarang karena saya ada kesibukan jadi tetap kita kasih perawatan seperti vitamin susu makanannya terus juga snacknya dia tetap kita bener-bener harus perhatikan sehingga olif walaupun habis melahirkan ininya dadanya enggak turun tuh bukan dada seperti dada yang kendor turun gitu enggak tuh ya ya di sini tuh enggak turunkan dadanya kan nah dia enggak turun bagusnya tuh olif seperti itu dan ini ada tuh jadi lebih melebar ininya jadi lebih lebar terus dadainya bagian depannya sini oleh sayang kam kasih kamera dulu dadanya gimana Aduh ininya jadi dia lebih lebar lagi terus mukanya juga jadi lebih lebar lebih cantik dia mukanya lihat tuh lucu ya dia ya ini paling kalem banget semenjak jadi mama-mama dia jadi kalem Oke bersihin terus nih sayang Oke nah jadi itulah posturnya strukturnya dan dia tuh jadi kayak lebih tegak banget ketika berdiri terus dia juga kayak bukannya anjing lemes-lemes gitu karena ada anjing betina yang habis melahirkan jadinya seperti kayak lemes kayak yang semuanya jatoh kendor letoi gitu ini enggak ya ini bagus banget ininya tuh bagus ya saya dulu dong dia memang anjing penurut nah ini bagus banget ya jadi memang walaupun memang sebenarnya ya anjing betina setelah melahirkan tuh enggak terlalu kelihatan signifikan banget perubahannya lebih ke anjing jantan kalau anjing jantan dia nggak perlu keperawatan pun tetap pasti dia akan punya struktur dan postur tubuh yang lebih lebar mukanya juga jadi lebih lebar dan dia pasti ada belahan di kepalanya itu yang menandakan bahwa anjing tersebut sudah matang atau sudah menikah gitu ya sudah kawin kalau untuk jantan sedangkan untuk betina itu jarang sekali terlihat perubahan yang signifikan karena tergantung kita sebagai owner ngerawat anjing kita tuh seperti apa ya tadi saya bilang kalau saya kan tetap ada vitamin bulu vitamin ini itu segala macam vitamin kita selalu kasih setiap hari dan susu pun masih rutin kita berikan sehingga Olive tidak akan mempunyai badan yang kendor dan lain-lainnya tapi kalau bagi orang yang breeder beneran ya yang dia tuh cuma sekedar yang penting yang penting asian itu beranak aja banyak gitu kan itu pasti akan kelihatan kendor sekali badannya badannya kayak gitu oke sekarang kita sambil jalan-jalan ngobrolnya ya karena si Olive juga kan udah lama jalan-jalan dia butuh udara segar guys nah jadi tuh ya memang dia bagus banget kalau dari segi apa segi dia punya badan Olive jadi jauh lebih cantik sama seperti Mani dulu dulu juga Mani ya waktu belum waktu belum nikah belum belum nikah lagi belum kawin dan belum melahirkan Mani itu cenderung yang mulutnya agak panjang nggak terlalu pesek ya mulutnya agak panjang dan dia tuh nggak terlalu bendut gitu kan cuman setelah Mani melahirkan paska melahirkan sekitar usia tiga bulan atau empat bulan kalau Mani lebih lama kayaknya ya karena dia perawatannya agak susah karena dia anjing cow-cow nah kalau Mani dulu sekitar empat atau lima bulan gitu baru terlihat cantik Mani tuh jadi kelihatan kayak gumpal banget gempal banget ya badannya kayak gemuk berisi gitu terus juga mulutnya jadi jauh lebih pesek dan gitu udah gitu juga kakinya juga jadi kayak yang tegak banget dan itu bagus banget ya ternyata di samping apa memang kebanyakan anjing betina akan seperti itu tergantung perawatannya juga jadi memang dia bagus banget setelah melahirkan si Mani tuh kayak gitu jadi jadi lebih pesek Mani Mani mulutnya juga jadi lebih pesek jadi lebih gendut lagi lebih gemuk sehingga dia jadi lebih sampai cantik Nah itulah kita tergantung perawatannya mau gimana jadi kita nggak bisa sembarangan anjing kita melahirkan udah melahirkan yang penting anaknya sehat kita nggak perhatikan betinanya mamanya nggak boleh seperti itu tetap harus perhatikan mamanya misalnya harus rutin dicek medical check-up sama dokter hewan supaya dia tahu gimana keadaan kondisinya dan lain-lain bikin jadi bukan cuman yang diperhatikan anaknya aja divaksin dikasih maka vitamin cuman anaknya aja tapi indukannya pun tetap harus kita perhatikan dari segi izinya supaya dia ada recovery nya sama seperti manusia wanita setelah melahirkan itu bukan cuman anaknya aja yang harus dikasih susu dikasih vitamin dikasih ini itu segala macam tapi ibunya tersebut juga harus kita kasih vitamin susu untuk supaya recovery nya lebih cepat lagi dan kembali lebih pulih lagi lama lah ya sebenarnya semua makhluk itu seperti itu jadi nggak cuman hewan peliharaan manusia pun juga harus diperlakukan seperti itu juga nah kayak gitu guys jadi ya inilah hasil dari aku yang nggak sia-sia lah aku bayar apa sih namanya kita beli mahal vitamin susu setiap hari pagi dan malam tapi hasilnya anjing pitbull ku tetap sehat dan cantik lagi yang paling penting dia tetap sehat dan dia tetap bisa berjalan dengan tegak Oke guys kita jalan-jalan lagi jadi kalau anjing pitbull tuh ya enaknya kita kalau pihara pitbull dia tuh gampang banget dilatihnya di trainingnya nah ini mereka sudah punya anak dan ada salah satu anaknya dogolif yang aku keep tadi itu baru pertemuan bukan pertemuan sih baru kita training dua kali untuk sit dia udah bisa sit tanpa kita harus kasih snack atau daging gitu ya Nah itu cepet banget sekarang anaknya dogolif lagi proses untuk latihan shake hand training shake hand karena kita nggak boleh sekaligus ya sih shake hand down itu nggak boleh harus step by step one by one sampai dia udah benar-benar ini banget lah sampai dia tuh udah benar-benar tahu banget itu sit artinya dia harus seperti ini down harus seperti ini jadi dia memang harus sudah tahu betul baru kita pindah ke yang lain trainingnya dan sekarang sih ya kita lagi proses on training tentang shake hand nanti kapan aku buat videonya anaknya dogolif shake hand masih masih on proses ya tunggu dia udah bisa mungkin pertemuan kedua dia sudah bisa sama seperti sih tadi pertemuan kedua udah bisa pertemuan ketiga tanpa snack dan lain-lain dia sudah bisa kayak gitu Nah itu sih yang aku kasih tahu ke kalian Bang apa ya perawatan anjing pitbull itu jauh lebih gampang daripada kita merawat anjing yang ras besar dan berbulu tebal seperti cow-cow alas kamalamut dan sejenisnya Nah kalau itu memang jauh lebih gampang sih dan apa ya maintenance juga nggak gitu mahal jadi ya enak lah kita kalau seandainya penghara anjing pitbull seperti itu Jadi kalian kalau mau pelihara anjing itu kalian harus sesuai dengan apa yang karakter kalian misalnya kalian lebih suka yang simple-simple anjing pitbull lebih simple dan jangan pernah takut dengan anjing pitbull mereka itu akan bersahabat dengan orang yang yang sudah menjadi keluarga bagian dari keluarganya mereka jadi kebanyakan bilang kalau pelihara anjing pitbull itu nanti kita digigit anjing pitbull nanti kita gak apa digigit kayak di berita-berita sebenernya anjing pitbull itu tidak akan pernah menggigit orang yang tulus sayang sama dia sendiri gitu apalagi kita mengenalkan anjing pitbull terhadap anak kita dari kecil dia pasti akan mencintai anak kita dan tidak akan tidak akan dia menggigit atau ngapa-ngapain anak kita anaknya sendiri gitu atau anak kita jadi memang memang harus diperkenalkan dengan secara lebih dekat lagi misalnya anak kita kasih anjing pitbullnya makan terus juga anak kita main sama anjing pitbullnya itu bener-bener akan safety sekali tapi tetap ya tidak boleh meninggalkan anak kecil dengan anjing pitbull sendirian tetap harus dibawa pengawasan orang tua biar bagaimanapun kita tetap harus waspada dengan segala resiko yang akan terjadi tapi itu jauh kemungkinan lah jauh lah jauh sekali gitu oke kalau gitu ini kita mau jalan-jalan lagi tapi kita tutup dulu video kali ini dan kalian tuh harus terus nonton video aku jangan sampai di skip jangan dicepetin sayang banget karena mana tahu ini bisa jadi edukasi untuk kalian kedepannya nanti kalau kalian pelihara anjing atau saat ini sedang melihara anjing thank you yang udah nonton video YouTube aku jangan lupa di subscribe di like comment and share guys semua video YouTube aku oh ya habis ini mungkin aku akan video salah satu anakannya Dogo Olive yang memang dia dari segi warna dan dari segi badan tuh unik banget pokoknya kalian harus terus lihat YouTube aku kalau ada video-video terbaru langsung kalian nonton dan komen semua video-videonya habis ini kita langsung buat video berikutnya untuk anakannya Dogo Olive oke guys bye bye thank you selamat menikmati